juga memiliki pemampuan yang sangat baik dalam attacking Todd Rivalovere kali ini Pemirsa cepat sekali memang Todd Rivalovere tapi inilah kerja dari Andre Octavians ya dimana Cobra memang selalu menjadi pemain yang membersihkan serangan-serangan dari lawan sebagai gelanda pengangkut air iya dan inilah karakter dari seorang pesaji ya selalu bertransformasi untuk takdikan memberikan umat kepada Bagus Irwanto oh Irkab Mila ternyata, Irkab Irkab Mila semua crossing ditahan saja dari sekiri do apakah menjadi sebat lojok dan ternyata sebat bojok didapatkan kali ini oleh PSS Sleman mulai melawan nih PSS Sleman setelah 5 menit pertama mereka ditekan oleh Persebahan Surabaya sekarang mereka mulai keluar masih mencoba menekan dengan permainan bola-bola berpantul tadi sebuah itu kalau bahasanya main di kampung dibilangnya di center di center dengan Sleman 7 gol, 6 kebobolan artinya tidak ada keseimbangan Renzo iya bola kali ini masih dikuasai kebali dengan yang dilepaskan seperti yang memang masih belum terlihat ya masih kesulitan terakhir berikan bola kali Irkab Mila Irkab Mila dipotong kembali bola tadi oleh Tott Rivalluveri masih Tott Rivalluveri Tott Rivalluveri umpani kembali kepada Tott Rivalluveri Tott Rivalluveri ah sayang gagal melewati Rizky Rido tadi Tott Rivalluveri langgaran dilakukan oleh Marcelino terhadap Mandaci ya semakin menarik ya keberanian Tott kreativitas Tott Rivalluveri sudah mulai terlihat kemudian permainan 1-2 kombinasi yang ingin reka-peranggakan untuk bisa mendobrak kokohnya di pertahanan Perseba ya sudah mulai berhasil ya sementara kita lihat tampaknya bibir dari Marcelino terluka ya ini dia kita lihat bagaimana duelnya dengan Manda Cinggi Manda Cinggi dilandangi juga pernah membela Sriwijaya LFC pernah membela Semen Padang yang terlambat bagaimana Tott Rivalluveri melihat liuk tadi melewati tapi itu dia Lelis sama Satriah Tama kalau ini lambungkan bola di Sundul Sayul Kim Jeffrey Kurniawan direbut oleh Tott Rivalluveri langgaran ya dilakukan oleh Rizky Rido terhadap Tott Rivalluveri ya dia mencoba untuk melakukan permainan 1-2 dengan Z Valente ya sementara juga buat anda anda juga harus terus menyaksikan tim nasional Indonesia ini untuk lompok kumur U20 dimana Indosiar sebagai rumah sepak kumur Indonesia akan memberikan tayangan kualifikasi AFC Under 20 Asian Cup Uzbekistan 2023 mulai kapan 14 September pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat live dan eksklusif hanya di Indosiar dan video awalnya itu ada Vietnam yes Hong Kong di Moleste seru gitu ya mudah-mudahan ada satu slot kita bisa langsung Marco Sandi ternyata dimasukkan di menit 60 terima kasih